Pedang Wuchisan Jilid 9. Dengan adanya bantuan Lipin beserta pasukan serigalanya, tentu tidak mungkin menangkap Su Tuan. Tapi Seng Moleng Khao Tiok tidak mau menyerah begitu saja, maka dia mengadakan gertakan. Kau dengan binatang liarmu itu memang ditakuti orang, tapi bukan berarti tanpa tandingan bila kau tidak berhati-hati, semua induk pasukanmu itu menjadi korban lain kekuatan, tahu. Siapakah yang dapat memusnahkan pasukan serigalaku Lipin tidak percaya. Pernah dengar nama Tian Le Meloset bertanya Seng Moleng Tiok. Giliran wajah Lipin yang berubah. Racun Tian Le Meloset sangat terkenal, bila anak murid golongan itu yang menghadapi pasukan serigalanya, bila mereka menggunakan racun jahat untuk menghadapi binatang-binatangnya, tentu sulit untuk mendapat kemenangan. Ketua partai dari golongan Tian Le Meloset telah berada di daerah ini, hanya satu pekikan panjang, aku dapat memangginya datang. Seng Moleng Khao Tiok meneruskan gertakannya, Lipin, baik-baiklah kau diam di sini, jangan turut campur dengan urusanku. Kemudian, dihadapinya Su Tuan dan membentak. Bagaimana dengan kitab ilmu pedang maya nada itu? Bersediakah kau menyerahkannya? Seret, Su Tuan telah menarik keluar pedang lehong. Ha, ha-ha titik Seng Moleng Khao Tiok tertawa. Masih belum kapok? Sudahkah kau lupa, bahwa jiwamu hampir mati di tanganku, tau? Bila tidak ada si berangsek dari Tong Hai itu, mana mungkin kau dapat mempertahankan diri sampai hari ini? Su Tuan membentak. Jangan banyak komentar. Kitab tidak akan kuserahkan kepadamu. Metu Seng Moleng Khao Tiok mendulik, seret, dia mengeluarkan kipas jibaku, dibuka dan ditutupkan, kemudian menusuk jalan darah lengtai lawannya, gerakan tadi sangat cepat sekali. Sedari merekatkan kekuatan dingin Kyuhon Seng Kun Khao Tiok dan kekuatan panas Hau Tian Mokun Tiat Kiam Seng ke dalam tubuh dirinya, Su Tuan belum menggunakan kekuatan istimewa itu menempur orang tangan kanan yang memegang pedang mendapat tambahan hawa dingin, menangkis kipas Seng Moleng Khao Tiok. Terang, tangan Seng Moleng Khao Tiok yang memegang kipas hampir beku karenanya, sangat dingin sekali. Di dalam hati tokoh tua ini berkata, oh, bukankah itu kekuatan Kyuhon Chiang dari Ketua Lembah Cui Goat Kok, bagaimana dapat berada di dalam tubuh bocah ini? Rasa bingung Seng Moleng Khao Tiok belum dapat tempat pemecahan, tiba-tiba datang lain pukulan, itulah tangan kiri Su Tuan yang membawa kekuatan panas Hau Tian Mokun Tiat Kiam Seng. Seng Moleng Khao Tiok mengeluarkan jeritan panjang, dia tidak sanggup menahan rasa hawa dingin, lebih-lebih lagi tidak sanggup menerima hawa panas yang menyusul datang, memukul dua kali dan dengan membawa suara lengkingannya yang panjang, dia melarikan diri. Tentu saja di dalam keadaan terluka. Siapakah yang sanggup menahan kekuatan yang terdingin dan terpanas? Manakala kita mengisi air panas dan air es di suatu gelas secara bergantian, pasti gelas itu pecah segera. Masih untung bagi Seng Moleng Khao Tiok yang mempunyai latihan sangat dalam, tubuhnya tidak hancur pecah, mulai saat itu, dia harus mencari daya upaya untuk mengatasi dua macam kekuatan Su Tuan yang luar biasa. Sebentar kemudian, bayangan Seng Moleng Khao Tiok sudah lenyap tidak terlihat. Lipin terbelalak matanya lebar-lebar, mana mungkin seorang memiliki dua macam ilmu yang bertentangan? Tapi itulah kenyataan, Su Tuan mempunyai kekuatan dingin, juga memiliki kekuatan panas, sungguhlah suatu kejadian yang tidak masuk di akal. Su Tuan mengeluarkan keluhan napas lega. Dia pun tidak tahu, bahwa dirinya mempunyai kedua kekuatan maha hebat Hu, berkat adanya perekat obat Tong Hai Sin Chiao, dia dapat menyedot kekuatan si Dewa Panas Hao Tian Mokun Tiat Kiam Seng dan si Ketua Lembah Cui Goat Kok Yuhan Sin Kun Ko Chiu yang memiliki sifat dingin. Dia masih merasakan hawa dingin di bagian kanan dan hawa panas di bagian kiri tubuhnya. Lipin maju, menghampiri kawan itu, saudara Su Tuan, dia berkata, tidak aku sangka, kau memiliki ilmu yang sehebat tadi. Su Tuan menyengir. Aku sendiri pun tidak tahu. Dia berkata terus terang, inilah kejadian untuk pertama kalinya, aku menggunakan ilmu-ilmu tadi. Gangguan Seng Mualeng Kha Otiok telah mereka sisihkan, dan kedua pemuda, itu melanjutkan perjalanan. Ie Hon Eng adalah cucu dari keluarga yang mulia Ie Siowu yang dijunjung tinggi oleh setiap tokoh rimba persilatan, betul dia tidak berkepandayan silat, tidak seorang pun berani memasuki atau mengganggu lembah Hu In. Mereka tidak berani mengacau lembah Hu In, ini berarti melepaskan kesempatan untuk merebut kitab Maya Nada, mereka berkumpul di luar lembah tersebut, ada juga yang menutup lembah tersebut, seperti si pedang utara Aoyang Lai dan pedang selatan Kong San Giok, mereka akan mengganggu orang yang hendak memasuki lembah Hu In. Orang yang memata-matai lembah Hu In bukan Kong San Giok dan Ooyang Ie dua orang saja, golongan Tian Lam Eloset juga tidak melepaskan kesempatan ini. Bercerita Su Tuan dan Lipin yang mendekati lembah Hu In, tiba-tiba mereka dihadang oleh delapan orang berbaju hitam, itulah orang-orang dari golongan Tian Lam Eloset. Berhenti kedelapan orang berbaju hitam mengeluarkan bentakan. Su Tuan dan Lipin memperhatikan kedelapan orang yang berani menghadang perjalanan mereka. Siapa kalian si anak serigala membentak? Atas perintah ketua kami, kalian dilarang meneruskan perjalanan, berkata salah satu dari orang-orang berbaju hitam itu. Siapa ketua kalian bertanya Su Tuan? Siapakah yang tidak kenal kepada ketua Tian Lam Eloset Lam Gyo Ite? Aha, kalian dari golongan Tian Lam Eloset tidak salah. Lekas minggir Lipin membentak, agar tidak menjadi korban penasaran. Kalian bukanlah tandingan kami orang. Delapan orang itu mendapat tugas untuk menghadang Su Tuan, tentu saja harus mentaati perintah ketuanya. Tidak seorang pun dari mereka yang mengundurkan diri, bukan saja tidak mau mengundurkan diri, malah mereka mengurung lebih dekat lagi, masing-masing mengeluarkan senjata. Su Tuan dan Lipin saling pandang, mereka menganggukan kepala, itulah suatu tanda, bergebrak untuk menyingkirkan halangan mengganggu jalan. Cia Aat, terdengar suara Lipin yang melengking, dia telah menerjang orang berbaju hitam itu. Su Tuan tidak mau ketinggalan dia mendorong sebelah tangannya, tangan kanan yang dingin dapat membekukan jalan peredaran darah lawan. Terdengar suara jeritan-jeritan yang ngeriuh, hanya satu gebrakan, delapan orang berbaju hitam telah gugur berjatuhan, dua orang mati di bawah cengkraman Lipin, dan sisanya mendapat luka parah. Su Tuan dan Lipin mengeluarkan senyum mengejek, mereka tidak memperdulikan orang itu, mereka mulai perjalanan lagi. Tidak lama, hanya tiga tikungan, lagi-lagi dihadang oleh delapan orang baju hitam. Adanya pengalaman di bagian depan, Su Tuan maklum, tentunya orang dari Tian Le Meloset lagi. Timbul rasa muak kepada orang-orang itu, mereka terlalu tamak dan serakah, dengan ilmu kepandayan seperti ketua Tian Le Meloset Lem Kiong Ite, Mengapa masih menghendaki ilmu pedang maya nada? Bukan saja Lem Kiong Ite yang mempunyai sifat serakah, tokoh-tokoh lainnya pun demikian seperti Seng Moleng Kha Otiok, siapakah yang dapat mengalahkan iblis ini? Mengapa masih tidak puas kepada ilmu kepandayan sendiri? Dengan alasan apa menghendaki ilmu pedang maya nada? Delapan orang berbaju hijau yang menghadang di depan kedua orang adalah jago-jago biasa, mana mungkin mereka menandingi Su Tuan yang gagah perkasa? Apalagi didampingi oleh si anak Serigala Lipin. Hanya setengah gebrakan, mereka pun sudah dikucar kacirkan. Demikianlah Su Tuan menyingkirkan regu-regu delapan orang itu, setiap muncul delapan orang berbaju hitam, Mereka tidak banyak bicara, bila bukan jatuh di bawah cengkeraman Lipin, tentu terpentau oleh kekuatan Su Tuan. Dan yang terakhir, dikala mendapat rintangan delapan orang lagi, seorang tua dengan pakaian warna-warni sudah melesat turun, langsung menghadapi Su Tuan. Delapan orang berbaju hitam berdiri di belakang orang tua berpakaian warna-warni itu. Orang tua itu memandang Su Tuan seraya membentak. Bocah, tentunya belum kenal kepadaku Lem Kiong Ite, bukan? Inilah ketua Tian Lam Loset yang bernama Lem Kiong Ite, namanya pernah menggemparkan rimba persilatan, mengingat tidak ada jaringan yang sedang mengganggu perjalanan Su Tuan, dia menampilkan diri. Su Tuan dan Lipin telah siap siaga, mereka mempunyai sifat pantang mundur, betapa tinggipun ilmu kepandayan Lem Kiong Ite, mereka tidak segan-segan untuk menempurnya. Lem Kiong Ite membuka mulut, siapa di antara kalian yang bernama Su Tuan? Aku, Su Tuan memajukan diri. Memperhatikan si pemuda beberapa saat, Lem Kiong Ite berkata, tinggalkan ilmu pedang maya nada, maka kau bebas dari kematian. Bila tidak Su Tuan masih menantang. Kau belum pernah merasakan racun Tian Lam Loset. Ha, ha titik. Koma Lem Kiong Ite tertawa, Bila aku mau, dengan menggerakkan racun Cian Tok Taitin, mungkinkah kalian dapat meloloskan diri dari racun-racun itu? Lipin telah kehilangan sabar, dengan satu terkaman liar, dia menerjang ketua Tian Lam Loset. Lem Kiong Ite pandai menggunakan racun di dalam hal ini bukan berarti tiada berkepandaian silat, tampak dia berlompat gesit. Menghindari diri dari terjangan-terjangan si anak serigala. Hanya bergebrak beberapa jurus Lipin sudah tidak berdaya. Su Tuan tidak berpeluk tangan, pedang lehang keluar dari kerangkanya, segera dia menerjunkan diri ke dalam arna pertempuran. Awas pedang sebelum menyerang, dia memberi peringatan. Di saat itu, orang-orang berbaju hitam telah berkumpul. Menyaksikan ketua mereka dikeroyok oleh dua jago kelas satu tanpa perintah, mereka turut mencampurkan diri, terjadi pertempuran yang sangat kalut. Lipin memekik panjang, itulah tanda untuk memanggil pasukan serigala. Dengan bantuan binatang-binatang itu, dia mengharapkan kemenangan. Betul saja. Pekikan panjang si anak serigala mendapat penyambutan cepat, terdengar lolongan-lolongan yang melengking tinggi, saling susul, suara itu sangat gemuruh, mendatangi tempat pertempuran. Di dalam waktu yang amat singkat, ratusan ekor serigala telah berada di tempat itu, terjadi pertempuran di antara manusia dan binatang. Berkat bantuan serigala itu, Su Tuhan dan Lipin menarik diri dari kepungan Lem Kiong Ite dan anak buahnya. Tian Lem Loset mengalami kegagalan. Dari gerakan-gerakan Su Tuhan yang memiliki kekuatan panas dan dingin, Lem Kiong Ite tidak berani mengadakan pengejaran. Kekuatan panas Hao Tian Mokun Tiat Kiam Seng tidak asing baginya, karena orang ini adalah kawan baiknya. Kekuatan dingin Kyuhon Sin Kun Ko Chiyo juga dikenal baik, itulah ilmu kepandaian musuh utama. Telah berulang kali dia mengadu kekuatan dengan Kyuhon Sin Kun Ko Chiyo, sampai di mana keistimewaan ketua lembah Cui Goat Ko itu, dia sangat paham. Karena keraguan-raguan itulah, Lem Kiong Ite tidak tahu, bagaimana hubungan Su Tuhan dengan dua tokoh silat hebat, lebih baik menunggu kesempatan lain. Menceritakan perjalanan Su Tuhan dan Lipin mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan golongan Tian Le Meloset, membiarkan pasukan Serigala memelihara keamanan Pion belakang, mereka meneruskan perjalanan. Lipin tertawa, dia sangat bangga kepada pasukan Serigala yang sangat banyak membantu itu. Mereka tidak berani membuat pengejaran, demikian dia berkata, yang diartikan dengan mereka adalah anak buah Tian Le Meloset. Dengan adanya kawan-kawan berkokimpat itu siapakah yang ingin mencari mati Su Tuhan juga tertawa. Mulai saat ini, tidak ada orang lagi yang berani menghadang perjalananmu, berkata Lipin, akan kuhajar mereka akan kucar kacir. Siapakah yang hendak menghadang perjalananku lagi? Su Tuhan menganggap sudah berada di tempat yang aman, lembah Wiin sudah tidak jauh. Tiba-tiba, satu suara menyertai kata-kata Su Tuhan. Aku yang hendak menghadang perjalananmu, tidak ada orang yang menghadang perjalanan. Su Tuhan bermata dan bertelinga tajam, menangkap parah datangnya suara, dia mendungak ke atas, di sana, di atas sebuah tangkai pohon yang berdaun rindang, di atas cabang ranting pohon yang cukup besar, dia menggendong pacul. Suatu pemandangan yang jarang terlihat. Hwasyo itulah yang mengatakan hendak menghadang perjalanan Su Tuhan. Mengetahui dirinya telah dapat dilihat orang, Hwasyo tinggi besar itu lompat turun dari atas pohon, gerakannya ringan sekali, dia masih membawa paculnya, itulah senjata yang paling khas bagi Hwasyo gemuk itu. Kau juga hendak mengadakan penghadangan bertanya Su Tuhan dengan suara lantang. Hwasyo itu menganggukan kepalanya. Hendak meminta kitab ilmu pedang mayanada bertanya lagi Su Tuhan. Guruku menghendaki catatan ilmu pedang itu, maka beliau mengutus aku menemuimu, berkata Hwasyo tinggi besar itu. Siapakah orang yang menjadi gurumu itu bertanya Lipin. Hwasyo itu melirik ke arah si anak serigala. Aku bernama Bwe Goat, dia memperkenalkan diri, dengan julukan Hwasyo tukang pacul, pernah dengar nama ini? Tentunya kau tahu, siapa orang yang menjadi guruku. Su Tuhan dan Lipin saling pandang. Hwasyo itu memikul paculnya, kemudian mementil cepat, ting, 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 dan dia tersenyum-senyum kepada kedua anak muda di hadapannya. Kit Hian Chie, Su Tuhan berteriak kaget. Ilmu jari Kit Hian Chie, betul, Hwasyo pembawa pacul itu berkata, salah satu dari, sepuluh macam ilmu silat dari zaman Purbakala. Ah, Su Tuhan berteriak, kau adalah murid dari tokoh silat tiga zaman Bongbong Chu. Kau memang lihai, Hwasyo tukang pacul beri egoat menganggukan kepala, guruku mengatakan bahwa kau telah berhasil meyakinkan uap hijau itebok cinhye, cengkeraman mautian tauniehun chiao dan ilmu paipakepsa san chiu. Dengan adanya tiga macam ilmu silat peninggalan zaman Purbakala itu, kau menjadi seorang yang sangat berbahaya. Apalagi memiliki ilmu pedang mayanada, bahaya itu semakin besar. Maksudmu, guruku menghendaki ilmu pedang mayanada itu, berkata Hwasyo tukang pacul beri egoat. Lagi-lagi ada orang yang mengincar catatan ilmu pedang mayanada. Lipin mengeluarkan jeritan dua panjang, jeritan mana disambung oleh lolongan pasukan serigalanya, susul-menyusul tiada henti-hentinya. Wajah Hwasyo tukang pacul berubah. Segera dia sadar, suara lolongan-lolongan apa yang mendekati mereka. Hei, dia berteriak kau yang membawa binatang-binatang liar itu? Hi, hi, Lipin sangat puas, kau takut. Huh, Siapa yang takut kepadamu mengincar beberapa serigala yang terdekat? Bwe Egoat mengayun paculnya, terlalu cepat untuk diceritakan. Nah, lihatlah, kata-kata tadi disertai dengan ayunan cangkul. Ainggi, ainggi. Dua ekor serigala Lipin telah mati dengan otak kepala hancur berceceran, kecepatan dan kekuatan si Hwasyo tukang pacul Bwe Egoat memang luar biasa. Wajah Lipin berubah, serigala-serigala yang dibawa memasuki daerah Tionggoan adalah serigala pilihan, mendapat didikan dirinya, mereka dapat menyingkirkan diri dari setiap serangan tokoh rimba persilatan. Kini dua ekor diantaranya dibunuh mati dengan mudah. Tanpa ada perlawanan sekali, itulah suatu kejadian yang belum pernah dialami. Sutu Yan mengeluarkan suara pujian, tenaga dalam yang hebat. Belasan ekor serigala menerjang orang yang telah membunuh kawan mereka, gerakan itu gesit sekali. Bwe Egoat mengayun pacul, satu demi satu, dia membunuh atau melukai serigala. Serigala itu tubuhnya tinggi besar, tapi mempunyai gerakan dan lincah, tenaganya besar, arah bidikannya tepat, belasan ekor serigala itu telah menjadi korban ketajaman cangkulnya. Belasan ekor serigala lainnya menerkam Bwe Egoat, jumlah pasukan binatang ganas itu kian mengbesar. Bwe Egoat mengetahui akan datangnya gelagat yang kurang baik, untuk mengalahkan belasan ekor atau puluhan ekor tidak menjadi soal, tapi dilihat dari suasana seperti itu, jumlah serigala yang dibawa oleh lipin berjumlah di atas ratusan, untuk meloloskan diri dari kepungan-kepungan binatang tersebut, tentu saja tidak mudah. Si Hwasyo tukang pacul Bwe Egoat menerjang ke arah timur, membunuh dan melukai belasan ekor lagi, cepat sekali, tubuh orang itu telah lenyap. Lipin membanting-banting kaki, pasukan serigalanya dikucar-kacirkan oleh orang tadi, memeriksa luka-luka para serigala, dia menggeleng-geleng kepala. Su Tuan menghampiri kawan kita, dengan sedih, Lipin berkata, maksud hendak menemani kau masuk ke dalam lembah Hwiin, ku kira maksud ini tidak dapat kesampaian. Aku harus mengadakan pertolongan kepada mereka, waktu yang diperlukan terlalu lama, ada baiknya kau pergi dahulu, aku akan menyusul kemudian. Baiklah, Su Tuan dapat menerima usul itu, lembah Hwiin sudah berada di ambang mata, tentang Lipin dan serigala-serigala itu, dia pun harus menempuh perjalanan. Melewati dua puncak lagi, Su Tuan segera dapat memasuki lembah Hwiin, tiba-tiba ada bayangan putih yang melayang datang, itulah bayangan seorang gadis, langsing yang mengenakan pakaian warna putih, menghampiri Su Tuan. Su Tuan mengendurkan langkah kecepatannya, dia menantikan gadis baja putih itu, tentunya orang yang hendak meminta kitab ilmu pedang maya nada. Gadis berbaju putih menatap Su Tuan beberapa saat, dia berkata, ternyata kau yang bernama Su Tuan titik bukan? Aku Su Tuan, berkata si pemuda. Ada urusan apakah Nona mencari seorang yang tidak terkenal? Ha ha, Ha. Su Tuan, Su Tuan, kau tidak terkenal? Siapa yang terkenal? Bila bukan si pedang bara yang gagah perkasa, ha ha, gadis tersebut tertawa terpingkal-pingkal. Nona ada urusan dengan diriku bertanya Su Tuan. Tentu, bila tidak ada urusan, tentu tidak mencari dirimu, bukan berkata gadis itu. Su Tuan menunggu keterangan tentang maksud kedatangan gadis tersebut, dia memperhatikan gadis tersebut, sangat putih, berbaju putih juga berkulit putih, sangat menarik, rambutnya hitam panjang, terurai ke belakang, agak mirip dengan tipe Jiay Cheng Peng, tapi lebih menarik, seolah-olah seorang darah yang baru menginjak dewasa. Di antara ketiga gadis yang baik dengan Su Tuan, Ie Hon Eng mempunyai perangai yang halus, tipe wanita ideal untuk menjadi seorang istri yang lunut, dan jinak, Jiay Cheng Peng mempunyai sifat-sifat yang gagah perkasa, cukup agung untuk menjadi seorang. Pemimpin, tapi gadis yang seperti ini bukan calon bagus untuk dijadikan seorang istri, dia akan nangkering di atas kepala seng suami, membentak-bentak dan hendak berkuasa seorang diri. Chin Bue Nakal Berandalan, sifatnya suka cemburu, gadis yang seperti ini pun tidak mudah untuk didamping seumur hidup. Gadis berbaju putih menyampurkan dua macam tipe Chin Bue dan Jiay Cheng Peng. Hei, tiba-tiba gadis itu membentak. Mengapa kau diam bungkam? Su Tuan disadarkan dari lamunannya. Kau belum mengutarakan maksud kedatanganmu, bukan dia balik bertanya akan maksud kunjungan orang. Aku tahu namamu Su Tuan, berkata si gadis baju putih, mengapa kau tidak menanyakan namaku? Seorang gadis yang masih bersifat kanak-kanak. Dengan sungguh-sungguh, Su Tuan bertanya. Boleh aku mengetahui nama dan julukan nona yang mulia? Bertanya Su Tuan dengan nada yang penuh rasa hormat. Hai, 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 gadis itu tertawa cekikikan. Aku bukan yang mulia, aku seorang gadis biasa, namaku Peleng Soat. Pek, Leng Soat, berarti keluarga Pek, yang suka kepada Salju, mengertikah kau akan makna arti kata-kata tadi? Su Tuan tersenyum-senyum, suatu nama yang bagus, dia memberikan pujiannya, sangat cocok dengan arti yang terkandung di dalam nama itu. Begitu cocok dengan wajah dan potongan seorang gadis cantik yang sepertimu. Tentu saja, berkata gadis yang bernama Pek, Leng Soat itu, kau memang sedang berhadapan dengan aku. Eh, bagaimana maksud kedatangan nona Su Tuan mengulang pertanyaannya? Kedatanganku bertanya Pek Leng Soat menunjuk hidungnya yang kecil dan mungil. Hal ini sangat menarik sekali. Kedatanganku ada hubungannya dengan kau gadis itu hampir menyentuh hidung si pemuda. Dia menudingkan telunjuk jarinya lurus ke depan. Aku Su Tuan mundur dua langkah. Kau belum tahu, bahwa kedudukan dirimu berada di dalam posisi yang sangat berbahaya, berkata lagi Pek Leng Soat. Atas perhatian nona, dengan ini, aku Su Tuan mengucap banyak terima kasih, si pemuda memberi hormat. Huhuh, Pek Leng Soat mengeluarkan suara dari hidung, catatan ilmu pedang maya nada itulah yang menjadi bibit bencana, telah direncanakan masak-masak. Bila kau bersedia menyerahkan kitab catatan ilmu silat itu, jiwanya bebas dari segala macam gangguan dan ancaman. Lagi-lagi soal ilmu pedang maya nada. Su Tuan tertawa-tawar, dia berkata, dimisalkan catatan ilmu pedang maya nada tidak diserahkan, mungkinkah nona akan memberikan tekanan yang berat? Tentu saja, Pek Leng Soat memberi senyuman manis. Nona begitu baik kepada ku bertanya Su Tuan. Apakah yang menjadikan tujuan utama dari maksud nona itu? Ilmu pedang maya nada, berkata Pek Leng Soat, aku menolak. Su Tuan segera berkata, kau jangan tidak tahu diri Pek Leng Soat membentak maksudku baik tahu. Aku datang dengan tujuan membebaskan kau dari aneka macam gangguan yang datangnya dari luar, mengapa kau begitu bandel? Dimanakah catatan ilmu pedang itu? Su Tuan memperhatikan keadaan gadis berbaju putih, begitu agung, begitu manis dan ramah, mengapa mempunyai hati yang sama dengan manusia tamak lainnya inilah yang membuat dia tidak mengerti sama sekali. Siapakah yang memberi perintah kepada nona dia mengajukan pertanyaan? Kau tidak mau mengeluarkan kitab pelajaran ilmu silat itu Pek Leng Soat membentak. Dengan amat menyesal, harus ku beritahu kepadamu, berkata Su Tuan. Bahwa kitab ilmu pedang maya nada bukan milikku, karena itu belum dapat ku serahkan kepadamu. Kau tidak takut ku rebut dengan kera kekerasan Pek Leng Soat naik darah. Su Tuan tidak melayani terus, dia membalikan tubuh, mengangkat kaki dan berkata, Maaf, aku masih ada urusan, selamat tinggal. Pek Leng Soat mengikuti gerakan pemuda itu, dia menyusul, tangannya bergoyang-goyang, memukul sehingga delapan kali. Su Tuan, dia berteriak keras. Kau mau melarikan diri? Tidak mudah, kawan. Su Tuan dipaksa melayani datangnya senangan itu, mengegos ke kanan dan ke kiri, dia membiarkan serangan tadi lolos dari kedua sisinya. Ujung kaki menutul tanah, siut, melejit lagi, sangat tinggi dari sana, dia meneruskan usahanya hendak menjauhi si gadis berbaju putih. Pek Leng Soat terbang menyusul. Hal ini sudah berada di dalam perhitungan Su Tuan. Gadis itu berani menghadang dirinya, tentu mempunyai ilmu kepandayan tinggi, dengan ilmu cek hie lengen. Su Tuan berjumpalip tanjauh, melepaskan dirinya dari kekuatan Pek Leng Soat. Kemudian, Su Tuan meneruskan peluncurannya. Bagaikan awan yang terapung terbang, dia melayang pergi. Itulah ilmu kepandayan cek hie lengen yang luar biasa. Di dalam sekejap mata, tubuh Su Tuan telah melayang 30 tombak tingginya, atau kepandayan sendiri ini tak mungkin dapat dipadu oleh Pek Leng Soat. Si gadis memandang lenyapnya bayangan pemuda itu, hatinya mendongkol tapi tidak berdaya, dia membanting-banting kaki. Su Tuan berhasil meloloskan diri dari pengejaran Pek Leng Soat. Melewati dua puncak gunung lagi, dia akan segera tiba di lembahwiin. Tempat bersemayamnya si bidadari dari gunung busan dari arah depan si pemuda, melayang datang satu bayangan, cepat sekali, inilah Chia Chiu Nyo, jago wanita dari Kunlunpei, orang yang menjadi guru Chinbue. Chia Chiu Nyo menghampiri Su Tuan dan menegur si pemuda, di mana Chinbue. Hubungan Su Tuan dan Chinbue begitu intim sekali, adanya si pemuda di tempat ini seorang diri menandakan bahwa si gadis menemukan suatu kesukaran yang berada di luar dugaan, karena itu Chia Chiu Nyo wajib memberi teguran. Su Tuan menjawab pertanyaan itu. Dia jatuh ke dalam tangan Chia Cheng Peng. Huh, Chia Chiu Nyo kaget, tentu saja dia gemes, mengapa kau tidak berusaha untuk menolong? Apa maksudmu datang ke tempat ini seorang diri? Sedang melakukan perjalanan ke arah lembahwiin, Su Tuan memberi jawabannya dengan hormat. Mengapa seorang diri tegur lagi Chia Chiu Nyo? Bu Ampue harus membuat penyelesaian dengan Ie Hon Eng. Dengan menyerahkan catatan ilmu pedang maya nada. Dan urusan dapat diselesaikan maka Bu Ampue segera akan menemui Chia Cheng Peng, meminta Chinbue dari tangannya. Chia Chiu Nyo tertawa-tawar, katanya, hendak mengembalikan kitab? Betul-betulkah kau hendak mengembalikan kitab? Bila kau ada niat untuk menolak perjodohan itu, mengapa menerima pertunangan? Su Tuan menundukkan kepalanya, apa yang dapat dikatakan? Pertunangan dengan Ie Hon Eng ditetapkan oleh kakeknya, hal itu berada di luar dugaan sama sekali. Dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Sebelumnya, aku pun tidak mengetahui sama sekali, dia mengadakan pembelaan. Dan bagaimana kau hendak menyelesaikan urusan kalian ini? Ie Hon Eng sudah memberi keputusan tentang ini, berkata Su Tuan. Bagaimana putusannya Chia Chiu Nyo mendesak terus? Dia memulangkan pedang Ien Leong, jawab Su Tuan sedih. Chia Chiu Nyo berpikir lama, setelah itu dia berkata lagi. ILMU pedang maya nada benda yang membawa malapetaka, aku tidak mengharapkan Chin Bue terlibat oleh persengketaan-persengketaan yang ditimbulkan karenanya, mengerti akan maksud tujuanku. Su Tuan menganggukan kepalanya, memaklumi bahwa Chia Chiu Nyo mengadakan teguran atas terlibatnya Chin Bue pada urusan kitab pusaka. Nah kau boleh pergi, berkata Chia Chiu Nyo. Urusan Chin Bue boleh kau serahkan kepadaku, biar aku yang membuat penyelesaian dengan Chia Cheng Peng. Sekali lagi Su Tuan menganggukan kepala. Chia Chiu Nyo memperhatikan pemuda itu, kesannya tidak begitu buruk, yang disayangkan adalah tersangkutnya Chin Bue yang menyintai Su Tuan sedikit banyak, murid itu kerembet juga, inilah yang dipusinkan olehnya. Ku wajurkan agar kau tidak usah pergi ke lembahwiin lagi, dia berkata. Dan ilmu pedang maya nada Su Tuan salah paham. Tidak mengembalikan kitab catatan silat itu berarti menerima perjodohan yang telah ditetapkan oleh kedua orang tua Ie Hon Eng dan orang tuanya. Chia Chiu Nyo memberi keterangan. Catatan ilmu pedang adalah bibit penyakit. Buang saja kepada orang yang memintanya. Ketahuilah, karena adanya kitab itu, perjalanan yang menuju lembahwiin sudah ditutup beberapa lapis, mereka terdiri dari jago-jago ternama. Tidak mudah kau mengalahkan mereka semua. Su Tuan tertawa-tawar, dia mengemukakan pendapatnya, catatan ilmu pedang maya nada ku dapat dari tangan Ie Hon Eng. Dan sudah selayaknya, bila aku mengembalikan ke dalam tangan gadis itu lagi. Penjegalan-penjegalan para manusia tamak yang menghendaki ilmu pedang ini tidak ku takuti. Betapa bahaya pun akan ku terjang mereka. Chia Chiu Nyo menarik nafas. Kau terlalu kukuh, dia berkata. Baiklah, aku pergi lebih dahulu, meninggalkan Su Tuan, jago. Wanita itu pergi ke arah markas Tian Le Meloset di sana dia harus menolong Chin Bui. Su Tuan tidak menahan, memandang bayangan punggung belakang orang, dia menghembuskan keluhan nafas. Apa yang dikatakan oleh Chian Chiu Nyo bukan berupa gertakan sambal. Di hadapannya sudah menunggu banyak jago-jago dari berbagai golongan, maksud tujuan mereka tentu mengingini kitab. Ilmu pedang maya nada. Sebagai seorang kesatia, dia wajib menerjang rintangan itu, satu persatu harus dijatuhkan lebih dulu. Su Tuan meneruskan perjalanan. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang tidak mengandung unsur kebahayaan. Termasuk juga perjalanan Su Tuan ke arah lembah Wien. Lebih berbahaya dari segala sesuatu yang berbahaya. Baru saja masuk di tikungan gunung, di tengah jalan sudah berdiri seorang Hwasyo. Bukannya Hwasyo biasa, inilah Hwasyo istimewa, pada tangannya terpancung pacul, inilah Hwasyo tukang pacul Bre Egoat. Manakala orang menggunakan pacul yang tajam untuk menggarap tanah, tetapi Hwasyo ini menggunakannya terbalik. Dia memegang alat penggarap itu pada bagian yang tajam. Su Tuan terkejut, ilmu kepandayan Kui Hyesin Kang dari Hwasyo tukang pacul Bre Egoat luar biasa, tidak mudah dihadapi. Bre Egoat memperhatikan makin dekatnya si pemuda. Su Tuan sudah sesumbar, bahaya apapun yang melintang dihadapannya akan diterjang, nah, kini dia harus menerjang Hwasyo tukang pacul Bre Egoat, jarak mereka semakin dekat. Dengan dingin Bre Egoat membuka suaranya, di mana kawanmu yang membawa-bawa Serigala itu? Dia menanyakan si anak Serigala Lipin. Adanya pasukan Serigala dari pendekar muda itu sangat menyegankan dirinya, Su Tuan tertawa. Aku niat bertemu dengan Ie Hon Eng, dia tidak mau turut serta, demikian pemuda ini memberikan jawaban. Hwasyo tukang pacul Bre Egoat tertawa, dia berkata, Luar biasa! Aku memuji keberanianmu. Tanpa bantuan orang, kau kira dapat mengalahkan orang sampai di manakah taraf kepandayanmu, sehingga begitu berani? Aku adalah orang yang tiada guna, tapi belum tentu dapat dikalahkan. Su Tuan mengerutkan kedua alisnya yang kering, dengan tertawa dia membalas tanggapan tadi. Dengan ilmu yang kau miliki, mungkinkah dapat mengganggu perjalananku? Ha, 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 Bre Egoat harus memuji kepintaran lawannya, jalan ini sudah kututup. Bila kau dapat mengalahkan aku, baru dapat meneruskan perjalananmu. Su Tuan mendekati Hwasyo tukang pacul itu. Kukira, kau juga menghendaki kitab ilmu pedang mayan. Ada-ada dua jawaban, betul dan bukan, Bre Egoat menutup kata. Katanya dengan satu serangan buntut pacul. Seret, 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 tiga. Jalur angin serangan meluncur ke arah Su Tuan. Su Tuan menyedot peredaran jalan napasnya, tubuh itu melejit ke atas, berputar sehingga tiga kali, menghindari serangan angin ujung pacul Bre Egoat. Ha, ha. Hanya seperti ini Su Tuan meletakkan ujung kaki di tempat lain, di mana mengeluarkan suara mengejek. Kerut, 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 tiga kali serangan lain yang menyerang Su Tuan. Dengan bangga Bre Egoat berkata, Nah, boleh rasakan serangan berikutnya, inilah ilmu Kit Hian Chie. Dengan tipu hunhoahut liu atau menyingkap bunga menyingkirkan rumput, Su Tuan mengenyampingkan serangan lawannya. Sampai di sini saja ilmu Kit Hian Chie Su Tuan memandang rendah. Hektometer, Bre Egoat mengeluarkan suara dari hidung, bila ilmu Kit Hian Chie hanya seperti ini, tentu dia tidak dipanggil salah satu dari sepuluh ilmu silat dari zaman Purbakala. Lagi-lagi dia memainkan paculnya, begitu aneh, dari sana meluncur desiran angin yang amat kuat, datangnya begitu cepat, amat banyak, seolah-olah jaring yang tidak terlihat, semua serangan terarah kepada Su Tuan. Su Tuan terkejut, tangan kanannya dikebutkan dengan menyedot napas yang sangat dalam, dia mempertahankan diri jurus Hun Song Chian Li, Hanin dan Chieok Goat saling menyusul, menyentil balik semua serangan-serangan si tukang pacul. Tiga jurus yang kita sebut di atas adalah jurus perubahan dari ilmu Paipa Kepsa Chiu, ilmu utama dari sepuluh macam tipu silat dari zaman Purbakala. Datangnya serangan begitu hebat, pertahanannya pun tidak lemah, mereka seimbang sama kuat. Suatu saat, badan kedua orang itu terpisah. Bwe Goat mundurkan diri. Su Tuan melewati kepala Hwesyo itu-itu dan langsung maju ke depan. Bwe Goat tidak mengejar. Dengan suara keras dia berkear, ilmu kepandayanmu memang sulit mendapat tandingan. Di depan, masih ada beberapa percobaan. Baik-baiklah kau menghadapinya. Su Tuan belum mengerti akan maksud tujuan Bwe Goat. Dia lebih penting mengutamakan perjalanannya dengan langkah yang keras, dia tetap maju ke arah lembah Hwi In. Menikung lagi satu jalan, seseorang Tosu melintang di tengah jalan, Tosu ini bersenjata pecut panjang, mengenakan pakaian baju biru. Menunggu sampai Su Tuan datang dekat, dia membentak. Su Tuan. Su Tuan menghentikan langkahnya. Bagaimana sebutan dan gelar Totiang Yang Mulia? Mengapa menghadang di tengah jalan? Dia bertanya sabar. Aku giyok hiee. Su Tsu itu memperkenalkan diri. Sudah lama menunggu kedatanganmu. Totiang menghendaki ilmu pedang maya nada bertanya Su Tuan belak-belakan. Boleh juga, berkata Tosu pembawa pecut itu. Dia tersenyum-senyum. Boleh Totiang menggeser sedikit badan, agar aku dapat melanjutkan perjalanan Su Tuan masih bersikap sabar. Boleh saja, bila kau dapat memaksa aku menggeser badan, berkata si Tosu tukang Sado giyok hiee. Sepasang alis Su Tuan terjengkat. Nah, sebelumnya aku meminta maaf, dia berkata. Tangannya bergerak menyodok ke depan. Terarah ke pundak Tosu itu. Giyok hiee memeramkan kedua matanya, seolah-olah dianggap penteng. Puk, tangan Su Tuan berhasil mengenai pundak Su Tukang Sado itu. Tidak berhasil menjatuhkan lawannya, begitu kuat dan kekar, Giyok hiee tidak bergeming dari tempat yang semula. Su Tuan tertegun, inilah ilmu bambu bunghae Tio Kang, juga salah satu dari sepuluh macam ilmu silat dari zaman purbakala. Pikiran dan gerakan Su Tuan bekerja pada saat dan waktu yang sama, mengikuti dan meneruskan gerakan tadi, dia meneruskan serangannya ke arah jalan darah di tangan Tosu itu. Giyok hiee mementang sepasang meta, begitu besar, penuh kemarahan, pecut di tangan terayun mengincar batok kepala Su Tuan. Su Tuan membungkukan diri, meluncur ke depan, demikianlah masing-masing menerima kegagalan. Kaki Giyok hiee bergerak, dari arah yang tidak terduga sama sekali, menyepak bagian bawah Su Tuan. Lagi-lagi si pemuda dikejutkan, itulah ilmu kaki kepiting Mol Yong Tui. Aha, Tosu ini memiliki dua macam ilmu silat dari zaman purbakala. Satu demi satu, ilmu-ilmu zaman purbakala itu bertampilan kembali. Pinggang Su Tuan terancam, hampir diadirmukan, beruntung dia cepat, gesit laksana kucing, mengegos ke samping, uap hijau mengepul sedikit-sedikit. Ini pun termasuk salah satu dari sepuluh macam ilmu silat dari zaman purbakala, ilmu kabut hijau itebok cia hiee. ILMU purbakala kontra ilmu purbakala. Awas Su Tuan berteriak, dia memberi peringatan dia pun memiliki beberapa macam ilmu purbakala, mungkinkah dia kalah dengan musuhnya. Sepuluh jari Su Tuan direntangkan itulah tiga belas jari sakti Paipa Kepsa Sanciu, tujuannya mengincar beberapa jalan darah lawan. Giyok Hiee menggentak pecut, datangnya dari bawah ke atas, mengancam jari-jari Su Tuan. Tangan Su Tuan dibalikan, menelungkup dan merauk pecut musuh. Giyok Hiee menarik diri ke samping sedikit dan dari sana naik kembali, langsung ke arah leher Su Tuan. Su Tuan memutar kepala, bayangan itu terlalu cepat, tahu-tahu sudah berada di belakang musuhnya. Sepasang tangan didorong ke depan. Bek-bek, dia berhasil menggeser kedudukan posisi Giyok Hiee. Giyok Hiee bergeser dari membelakangi Su Tuan, dia sudah membalikan diri berhadap-hadapan. Tapi tidak menyerang lagi, dia diam. Su Tuan membungkukan setengah badan, inilah tanda penghormatan kepada orang yang berada di depannya. Setelah itu, dia melayang pergi, meneruskan perjalanan. Sesudah tahu, Su Tuan menoleh ke belakang, si Tosu Tukang Sado Giyok Hiee masih berdiri di tempatnya. Tidak bereaksi sama sekali. Dengan hati yang penuh tanda pertanyaan-pertanyaan, Su Tuan meluncur ke arah lembah Huyen. Dia belum mengerti, mengapa Giyok Hiee itu memiliki dua macam ilmu kepandaian silat dari zaman Purbakala. Kepercayaan kepada ilmu kepandaiannya semakin tebal, dia percaya bahwa masih banyak gengguan-gengguan yang menunggu di depan, perjalanan lembah Huyen sudah begitu dekat. Dengan ilmu kepandaian yang dimiliki, mungkinkah tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan lain? Dia berjalan dengan langkah ringan. Dua tikungan lagi dilewatkan, kini dah melewati jalan lurus, di depannya ada dua orang yang sedang mengadu catur di tengah-tengah jalan, inilah Kero-Kero si Hwasyo Tukang Pacul Bue Egoat dan Tosu Tukang Sado Giyok Hiee, Kero mereka untuk menunggu kedatangan Su Tuan di tengah jalan. Kecuali meja batu yang terpasang di tengah jalan, dua bangku batu menghias di kanan dan kirinya, pada kedua bangku batu duduk dua orang, yang membelakangi Su Tuan adalah seorang tua. Berpakaian sastrawan, dan seorang lagi adalah laki-laki setengah umur. Kedua orang ini sedang asik bercatur di tengah jalan. Jarak ini sudah dekat dengan lembah Huyen, dikala Su Tuan enak-enakan meluncur, dua orang yang mencatur di tengah jalan itu tiba-tiba mengejutkan dirinya. Untuk meneruskan usahanya menemui Ie Hon Eng di lembah Huyen. Su Tuan berjalan maju. Laki-laki setengah umur dapat melihat kedatangan pemuda itu, dia menahan gerakan langkah permainan catur, itu hanya isyarat. Orang tua yang membelakangi Su Tuan mendongakan kepala, Su Hu, dia memanggil. Su Tuan kah yang datang? Sastrawan tua itu memanggil laki-laki setengah umur dengan panggilan Su Hu yang berarti guru, hal ini tentu mengherankan orang yang tahu. Hanya beberapa jago silat gelongan tua yang dapat memahaminya, ternyata, Sastrawan tua adalah murid laki-laki setengah umur itu, namanya Kong Yat Chiu Jit dengan gelar pendekar jago pelajar tua. Sedangkan laki-laki setengah umur adalah seorang jago silat dari tiga aliran zaman namanya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Su Tuan tidak kenal kepada dua orang itu, dia memberi hormat dan berkata, Maaf, Bo Ampue meminta jalan. Jago tiga jaman Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu memandang dan menatap pemuda itu, disertai juga dengan pertanyaan. Kau yang bernama Su Tuan. Bagaimana perlakuan kedua muridku? Adakah mereka memikin banyak kerulan? Su Tuan terkejut, dia memperhatikan kedua orang ini, ternyata Hwasyo Tukang Pacul Bue Egoat dan Tosu Tukang Sado Giyok Hiee adalah murid orang ini. Dia telah menyaksikan ilmu kepandayan Bue Egoat dan Giyok Hiee cukup tinggi, memiliki beberapa macam ilmu silat dari zaman perbakala, mungkinkah laki-laki setengah umur ini mempunyai kepandayan itu? Perasaan gentar menjalani Su Tuan, jelaslah sudah bahwa Giyok Hiee dan Bue Egoat mendapat tugas dari orang ini. Memikirkan kejadian-kejadian itu, sehingga Su Tuan lupa menjawab pertanyaan orang. Aku bernama Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, berkata lelaki setengah umur itu. Tentunya kau pernah dengar. Dan dia bangun berdiri. Su Tuan semakin kaget, ternyata orang yang pernah menghilang dari kalangan rimba persilatan pada satu abad yang lalu muncul kembali. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu adalah tokoh silat kenamaan, umurnya sudah genap seabad, mengapa lebih muda dari murid-muridnya? Ternyata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu pernah memakan sekepal buah noho merah, buah ini sangat mujarab, dapat menyembuhkan aneka macam luka dan derita, juga memelihara kulit-kulitnya. Orang yang tidak tahu seluk-beluk ini akan mengatakan sebagai Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu yang palsu. Kepada jago yang masih hidup sampai tiga jaman ini. Su Tuan wajib memberi hormat, dia mengulang kata salamnya. Maafkan Bu Anuwe yang tidak kenal kepada Ciam Pue, dengan ini Su Tuan menerima salah. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa. Ku dengar kau memiliki beberapa macam ilmu silat dari jaman perbakala, dia juga memiliki kitab catatan ilmu pedang maya nada, betulkah hal yang aku katakan itu? Hal itu betul, berkata Su Tuan tanpa menyangkal. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa lagi. Kau memang seorang pemuda jujur, dia memberikan pujiannya, tidak seharusnya aku mengganggu perjalananmu tapi aku tertarik kepada ilmu kepandayanmu. Di sini aku hendak menguji, betulkah ilmu-ilmu pelajaran ilmu silat dari jaman perbakala? Betulkah ilmu kepandayan yang asli? Ketahuilah, bahwa sepuluh ilmu silat dari jaman perbakala tersebar dari tangan Tian Kha O Chu, tidak mudah untuk meyakinkannya. Aku hanya mendapat beberapa bagian, dan alangkah indahnya, bila dapat memiliki semua pelajaran-pelajaran itu, dan tentang ilmu pedang maya nada, ilmu itu dapat membahayakan jiwamu sendiri. Aku pun hendak meminjamnya. Maukah kau memberikan kitab itu? Sangat menyesal, berkata Sotu Yan Lantang, Bo Ampue belum dapat mengabulkan permintaan itu. Jawaban yang sudah ku duga, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, dan kata-kataku yang berikutnya adalah menyediakan dua jalan. Mau tidak mau, kau harus memilih salah satu dari jalan ini. Dipersilahkan Chi Ampue menyebut jalan-jalan itu berkata Sotu Yan Hormat. Jalan pertama, yaitu menerima kau menjadi muridku. Dengan jaminan bahwa ilmu pedang maya nada dan pelajaran dari jaman pur bakala tetap berada padamu, berkata si jago tiga jaman Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Dan jalan yang kedua bertanya Sotu Yan cepat sikapnya tenang. Jalan yang kedua lebih mudah lagi, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Dengan ilmu kepandayan yang kumiliki, tentu tidak. Sulit untuk mengambil ilmu kepandayanmu tentu saja berikut ilmu pedang maya nada. Bu Ampue menolak kedua jalan yang Chi Ampue Ajukan itu, berkata Sotu Yan Gagah. Tentu saja kau menolak, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Karena kau belum belajar kenal dengan siapa dan bagaimana adanya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Tapi bagi mereka yang sudah hidup di atas 70 tahunan, tidak satu pun yang berani menolak permintaanku. Aku akan melumpuhkan semua ilmu kepandayanmu bila tidak mendapat persetujuanmu bagaimana. Tidak seorang pun yang akan setuju membiarkan ilmu kepandayannya dipunahkan orang, berkata Sotu Yan. Kulihat kau begitu tenang, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu karena kau menganggap tidak mempunyai tandingan. Ha ha, ha, biar murid pertamaku yang berhadapan denganmu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menoleh ke arah sastrawan yang sudah ubanan itu dan berkata padanya. Kau boleh menerima pelajaran saudara Sotu Yan. Kecu menerima perintah berkata si pelajar tua Kang Yaciu. Jit. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu memandang Sotu Yan lagi, dia berkata, Inilah muridku yang pertama, namanya Kong Yaciu Jit. Dengan gelar julukan si pelajar tua. Di antara ketiga muridku, hanya dia seorang yang mewarisi ilmu kepandayan terbaik. Sotu Yan kaget, dia pernah menyaksikan ilmu kepandayan Hwasyo Tukang Pacul Bwe Egoat, juga mengebrak kisi Tosu Tukang Sado Giyok Hie. Kedua-duanya memiliki ilmu pelajaran dari zaman perbakala, cukup hebat dan luar biasa. Dikatakan lagi bahwa Kong Yaciu Jit memiliki ilmu kepandayan yang berada di atas adik-adik seperguruannya, bukanlah lebih hebat lagi? Si pelajar tua Kong Yaciu Jit menghampiri Sotu Yan. Berdiri di depan anak muda itu, lalu mengeluarkan senjatanya. Serta, itulah sebilah pedang, dengan sikapnya yang angkuh, dia melempar kerangka senjata. Dengan pedang di tangan, dia terlihat galak memang cukup keren, sayang dia terlalu tua, betapa kerempun seorang yang sudah tua keangkerannya tersisihkan sebagian. Demikian juga keadaan Kong Yaciu Jit, umurnya sepertiga dari sang guru, tapi keadaan yang seperti itu, bagi mereka yang tak tahu, tentu menganggap kakek atau orang tuanya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Dipersilahkan saudara Sotu Yan bersiap sedia. Sotu Yan memperhatikan jago tua ini dan berpaling ke arah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, seolah-olah sedang membandingkan kedua murid dan guru itu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata, kau harus berhati-hati kepada ilmu pedangnya. Muridku ini mempunyai kecepatan yang luar biasa. Sotu Yan mengeluarkan pedang, memandang Kong Yaciu Jit tanpa matu berkedip. Silahkan, dia menerima tantangan. Si pelajar tua Kong Yaciu Jit meluruskan pedang, langsung disodorkan ke depan, gerakannya perlahan sekali, dengan tujuan ulu hati Sotu Yan, ujung pedang itu maju bergerak jalan. Tentu saja, Sotu Yan belum dapat memahami maksud tujuan gerakan lawan yang begitu lambat, dia menyontek pedang itu, dan membalas dengan satu serangan yang mengincar pergelangan tangan lawan. Pedang Kong Yaciu Jit tersentak ke atas, gerakannya masih begitu lambat, sangat tayal-ayalan, tanpa menghiraukan ancaman yang mengarah pergelangan tangannya, dia menurunkan pedang, menusuk ke arah pundak. Sotu Yan terkejut, apa-apa aneh? Dia hendak diajak mengadu jiwa. Betul-betul luar biasa. Dia dapat memapas pergelangan tangan lawan, tapi karena itu, juga dia menderita luka. Untuk menghindari diri dari tusukan pedang itu, dia menarik pulang senjatanya. Kong Yaciu Jit mengambil alih pimpinan penyerangan, dia berhasil memaksa lawan menarik diri, dan karena itu, dia meneruskan tusukannya. Pedang Sotu Yan terangkat menangkis tusukan itu. Kong Yaciu Jit menjatuhkan pedang, begitu aneh sekali, cepat sekali, dia menyusul larinya pedang itu, maka dengan kerus seperti ini arah pedang berganti, dari bawah menusuk ke atas, mengancam ketiak Sotu Yan. Hampir Sotu Yan berteriak, belum pernah dia menemukan ilmu silat yang seaneh apa yang Kong Yaciu Jit perlihatkan kedua tangannya repot, lenyaplah semua kesempatannya untuk menyingkirkan serangan aneh itu. Sotu Yan tidak kehilangan akal, sepasang kaki bergerak, menendang sampai beberapa kali, dan dengan kekuatan tendangan itu, dia menjauhkan serangan. Bagaikan seekor bayangan, pedang Kong Yaciu Jit menyusul datang. Terlalu cepat untuk ditangkis, lagi-lagi Sotu Yan yang dipaksa melarikan diri. Nah, disinilah letak kecepatan ilmu pedang Kong Yaciu Jit, terus-menerus dia membayangi gerakan si pemuda. Kemanapun Sotu Yan menggeser badan, selalu diikuti oleh serangan-serangan, tidak lepas dari beberapa dim sejarak dari kulit dagingnya. Sotu Yan sudah dapat menduga bahwa ilmu kepandayan Kong Yaciu Jit berada di atas Bue Egoat dan Giyok Hie. Karena itu dia melayani dengan hati-hati, Toh masih repot. Di dalam keadaan terpaksa, Sotu Yan menggunakan gagang pedang menotok ujung serangan Kong Yaciu Jit. Kong Yaciu Jit mengembangkan variasi permainan pedangnya, seret, dia berhasil menyobek baju si pemuda. Di saat yang sama, Sotu Yan sudah lari ke belakang, potongan bajunya terbang terbawa angin lalu. Kong Yaciu Jit belum puas dengan kesudahan seperti itu, maksudnya melukai daging atau kulit Sotu Yan. Lawan itu gesit sekali, ia hanya berhasil menyobek sedikit kain bajunya. Tentu saja belum dianggap selesai, meneruskan serangan tadi, ujung pedang diluruskan lagi. Sotu Yan belum berhasil menemukan care yang baik untuk menghadapi ilmu permainan pedang Kong Yaciu Jit, lagi-lagi dia terpaksa mengundurkan diri. Bergeser jauh ke belakang. Pertempuran ini berjalan tidak seimbang terus-menerus Kong Yaciu Jit memaksa Sotu Yan terdesak, sehingga sampai ke tebing gunung. Mundur empat langkah lagi, Sotu Yan tentu akan terjun ke dalam jurang dalam. Inilah yang menjadi tujuan si pelajar tua Kong Yaciu Jit. Sotu Yan juga maklum akan keadaan dirinya, jarak mereka terlalu dekat di aki hilangan daya gerak, hanya menggunakan gagang pedang melayani tusukan-tusukan Kong Yaciu Jit, tentu saja sangat berbahaya. Sekali lagi si pelajar tua menyerang dengan tajam, Sotu Yan mengegos ke kanan, tidak berhasil, darah merah munkrat dari pundak si pemuda. Pek Iekow Chu Bongbong Chu sangat puas, di saat ini dia berkata girang. Kong Yaciu Jit, jangan terlalu kejam. Si pelajar tua Kong Yaciu Jit menjawab peringatan gurunya, Suhu, legakan hatimu, tidak akan kubunuh mati orang ini. Sotu Yan, Pek Iekow Chu Bongbong Chu meneriaki pemuda itu menyerahlah. Metu Sotu Yan berkilat-kilat, dia sedang mencari daya upaya untuk mengelahkan diri dari kekalahan itu. Di saat ini, pedang Kong Yaciu Jit berkelebat lagi, menyontek ke arah mukanya. Sotu Yan bingung untuk mengelahkan serangan ini. Menangkis, tidak mungkin. Lompat ke belakang, dia akan jatuh ke dasar jurang. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara alunan tabuh him yang mengalun di udara. Hati Sotu Yan tergerak, dengan gagang pedang, ia membentur datangnya senjata lawan, dan sepasang kakinya tidak tinggal diam, yang akan terangkat sedikit, disusul oleh gerakan kaki kiri, menendang lagi. Dari atas dan bawah dia menutup serangan Kong Yaciu Jit.